Halo teman-teman, kembali lagi di channel BumiReptile Seperti kalian tau, sekarang gua lagi di level 4NZ Jadi kesini tuh gak sengaja juga Gak sengaja, tapi membawa berkampin Kerana terlihat bersama keluarga Eh ternyata Om Agustus justru mampir Om Agustus owner-nya emang Pak Agustus Orangnya baik banget, thank you Om Agustus Nah jadi gua kesini tuh mau liputan tentang si Panjul Itu adalah buai muara yang sempet anak-anak lintim pindahin Maret kalau salah 30 bulan lalu Jadi hari ini kurang lebih pas 100 hari si Panjul dipindahin ke kandang baru Jadi kita akan lihat kondisinya gimana Makannya gimana, fisiknya gimana Kalo kemarin kan sempet rubbing tuh mulutnya tuh Nanti akan kita lihat juga apakah sudah sembuh kayak gitu Aku yakin sih pasti sudah sembuh Karena lembang Pak Agustus tuh, route-nya bagus Satu itu, kedua aku akan juga nanti Liputan, jadi lembang Pak Agustus tuh punya cafe Yang instagramable banget Dia ada namanya Cat Cafe Jadi cafe, isinya kucing bro Jadi asik banget, jadi kalian bisa foto-foto disitu Bisa selfie, dan kalian bisa ajak keluarga juga Mantap, ikutin terus Gua di dalam, yuk go Ada yang mau Aldabra gratis Bumi Ratil mau ngadain giveaway paling heboh saat ini Yaitu adalah giveaway Aldabra Syarat dan tentuannya menyusul ya Subscribe sekarang agar tidak ketinggalan infonya Ingat, subscribe itu gratis guys, subscribe Sekarang kita udah di depan kandangnya Panjul Buaya yang pernah kita pilihan kandangnya Bareng-bareng anak-anak dari minggu kemarin Kurang lebih sekarang udah sirat 100 hari Jadi kita pengen Pengen mantau keadaannya setelah 100 hari Apakah dia secara fisik Dia ada perubahan Astriplik ada perubahan, atau memang Kondisi seperti apa Kandangnya, layaknya, mungkin dari bobotnya Dari makannya, pola makannya gimana Jadi tujuan kita hari ini adalah memantau Setelah Panjul 100 hari, pindah ke kandang baru Infosur baru, bagaimana ke kandang sekarang Oke, selanjutnya ya Oke, sekarang kita masuk lagi buka pangguran Masuk, masuk Lu duluan bro, lu temenin gua lah Eh, kita kenalan dulu, kenalan dulu Sini, raman-raaman Ini mas siapa namanya mas? Mas Hanif Hanif, Instagramnya mas? Instagramnya mas? Instagramnya mas? Instagramnya hanifahmanf Nah, pola disini ya, selamat temen Oke, dia ini adalah zoo keepernya Lembang 4 & 2 Yang marah sempat bantu kita juga pindahin si Panjul Dari kandang lama, kandang baru Oke, Panjul gimana mas? Panjulnya lagi berendam nih Ini malah 1 meter baru Gede, sebenernya 2 ukuran Panjul Jadi... Menurut banget, iya Berbeda ada kalau kita mau pindahkan Atau kacau Tapi yang lebih, yang kemarah kita Kualiti sama Aron itu udah kering ya? Itu udah kering tuh Sudah kering nih temen-temen Kemudian kan sempat pindahin Terus sempat tambahkan kandang Terus mulutnya udah kering tuh 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 Karena putih di belutnya Di belutnya Di belutnya Oke, kacau juga Oke gitu Jadi cepat juga untuk pemulihannya mas, Dan? Untuk pemulihan di reptil itu cepat Cepat ya Untuk nafsu makan nih mas? Pindah sampai sekarang? Oh beda banget Dari pertama kita pindahin Dia nggak mau makan banget Dan nggak mau turun ke air Ya, spotnya di sebelah situ Ya, awal gimana disitu ya? Selama hampir kurang lebih 2 minggu ya Nggak mau penuh air Jadi yang disitu 2 minggu Tapi kita tetap siramin Dan dengan air-air yang ada Akhirnya dia baru mau turun ke bawah nih Sekarang dia udah sering jalan-jalan Iya, iya Sekarang makan Terus juga lancar ya Terus juga lancar ya Terus juga lancar Terus juga lancar Sekarang Kalau di bisnisnya Mulutnya sih Kayaknya makin gede deh Makin gede Makin gede kayaknya deh Makin gede, makin melebar Makin melebar Kalau kemarin tuh di make-in itu masih bisa Video nya akan sentuh disini Nah kemarin tuh kalau ditunjukkan masih bisa Sekarang udah kayaknya Makin lebar kurutnya tuh Si Panjur Tinggal kita cari pasangan Panjur Lagi pancari? Iya, kita cari pasangan-pasangan Panjur Jadi bisa berkembang-lihat di Lembang Pakaian Zulu Lalu temen-temen yang punya info-info ada di mana ada buaya Ini buaya muara berarti ya? Buaya muara Ada buaya muara Ini kan jantan ya? Jantan Nah kalau ada buaya muara betina Atau kalian-kalian yang suka Keep-keep binatang ilegal tentang buaya muara Yang ada sekitar 4 meter ya? Sekitar lebih 4 meter Sekitar lebih 4 meter Kalian bisa kontak langsung ke Lembang Pakaian Zulu Karena mereka lagi nyari Betinanya untuk Panjur Tuh Tuh Buaya tuh kayak gini karakternya Giem-giem brengsek sih ya? Giem-giem tiba-tiba loncat Giem-giem roncat sih ya? Isinya ada pernah handle ga? Naik lagi sementer-sementeran ga? Keeper-keepernya biasanya kalau Kita cek Apa tuh kesehatan biasanya tiba-tiba Mental Amat sih ini Ini kita mandi Panjur Tuh lihat tuh Lihat tiba-tiba Gaman-gaman-gaman Tuh Tuh mandi Panjur ya guys Oh Oh dia banget kakai Gimana lah ya kakai Karakternya kurang melek ya? Karakternya kurang melek ya? Karakternya kurang melek Enak kan Enak kan kali dulu Tuh 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 gerak tuh dia tuh Tuh dia tuh masih respon Tuh maaf dia tuh Tuh maaf dia tuh Tuh maaf dia tuh Tuh maaf dia2 Tuh maaf dia2 Kalau keluarkanin sana Itu untuk buaya Buaya kecil itu masih oke Tapi kalau sekarang Ada kayak ada buaya baru ya? Ada Itu Dulu Parakternya harus si Panjur Si Meri namanya Ramein Meri biar manang banyak Bersih gak apa-apa ya Maksud emang Gak pejer gak apa-apa ya Gak apa-apanya Gap apa-apa ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Kata diają-kat tadi Kata dia masuk ya bilang gitu kan kata keepernya, tapi yang gak ngejar, gak apa-apa ya yaudah, gak apa-apa harusnya bilang, agak ngejar ya bro, gitu gak apa-apa ya, ada gak apa-apa ya, itu agak ambigul soalnya itu, ngeri namanya siapa ini? Melly, bukan penyanyi ya ini Melly, bukan yang ada G-nya ini bagus dulu iya, sama bagus dulu oke teman-teman, ini kandangnya si Panjul, sebelum dipilihkan kandang baru sekarang diisi oleh adiknya Panjul, namanya Melly Melly, bisa nyanyi gak dia, ma? ini belum belajar sebenarnya, jadi kita lagi les sama Melly oke, ada arti somasi diisi yang diisi, salam, salam saya nggak bisa ambil sih bro, kacim-kacim bro makan biasanya dia sih, pasuknya pasuknya, pasuknya gak kue sepatu pasuknya kayak... gak tau kenapa ya? kalau makan biasanya, pasuk tau dia ini 7,5 meter kali ya? ini warnanya unik banget teman-teman ini aku kira si Nova ternyata kata-kataan masnya ini muara ya? muara ini jadi hagi yellow aja sih hagi yellow, probenya bagus karena genetik sih tetep gitu nyata ada betina? ini betina sexting atau probing barat? kemarin kita probe sexting-nya sexting-nya ya agak repot juga kalau sexting-nya oh iya maaf ya kalau ini mah midain gampang kalau kata Pak Iwan, katanya dulu tuh string di handle katanya ya? string di handle pada saat ini terbuka pada saat dia masuk ke xingit karena membuat kandang yang luas akan kandang lagi karakternya yang berbeda ya karakternya yang berbeda ya ini juga hapis tangan lumayan berapa orang? biasanya lebih murah kan iya, biasanya lebih murah kan kata Pak Iwan bilang tadi, kita lihat kandang Melly agak ngejar ya, gak apa-apa ya maksudnya agak ngejar gitu cukup dan gak ada gak apa-apa ya, itu gak usah kalau Pak Iwan, karakternya lebih asyik iya iya itu udah berapa lama, berarti udah lama nih? iya, iya, iya iya, iya, iya ini juga teman-teman sehat banget nih, kalian bisa lihat secara fisik, secara perut kelengkapan juga nih, kuku-kukunya mulutnya gak rabing badannya juga semok ekornya juga gak teltip, jadi ini udah kelihatin banget ini barang terawat, eh, hewan yang terawat teman-teman bukan barang, hewan, hewan yang terawat iya, 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 iya jadi lembaga Pak Iwan itu emang ekspert di bidangnya jadi untuk, untuk binatang liat satu-satunya lindungi juga diberapa secara layak teman-teman bukan taruh kandang untuk dibiarkan tapi juga di terawat, itu maksudnya betul banget, dan banyak juga ada beberapa orang yang melihat, eh, hewannya kecil dan hewannya sangat besar iya, yang proper banget ya tapi itu tuh demi kebaikan sehewan yang tidak walaupun terlihat di bagian tapi sebenarnya ini kandang-kandang yang kami buat ini demi kenyamanan dari sehewan tersebut bukan hanya pada saat yang kecil, tapi untuk ke depannya pada saat itu dari kewasa jago, marketing ya? jago, 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 lolos, lolos bikin-jibikin channel youtube mah oke temen-temen, jadi bisa disimbulkan untuk si Panjul juga sehat terus si Asijah Panjul, si Meily juga disini ya temen-temen oke, thank you udah nonton, semoga bermanfaat ke kalian selamat menikmati